Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana memanfaatkan SQLite Database sebagai penyimpanan persisten atau penyimpanan permanen di dalam pemrograman Android kita. Pada pertemuan sebelumnya, saya telah menjelaskan bagaimana menyimpan data dengan menggunakan ArrayList. Di ArrayList, bedanya bahwa ArrayList itu penyimpanannya hanya bersifat temporari. Jika aplikasi kita tutup, maka data yang sudah kita simpan akan hilang. Sedangkan di penyimpanan permanen dengan menggunakan SQLite nanti, bahwa data yang sudah kita isikan akan selalu tersimpan meskipun aplikasi kita tutup. Oke. Sebelum saya menjelaskan apa itu SQLite Database, saya perlu menjelaskan bahwa dalam penyimpanan data di pemrograman Android, terdapat dua metode, yaitu metode penyimpanan online dan metode penyimpanan offline. Penyimpanan online yaitu menyimpan data dengan memanfaatkan teknologi cloud, salah satunya yaitu dengan memanfaatkan server seperti MySQL server atau MS SQL server atau juga dapat memanfaatkan API yang disediakan seperti Firebase yang dimiliki oleh Google. Sedangkan untuk penyimpanan offline, kita dapat menggunakan SD card kita sebagai media penyimpanan data atau file dan juga kita dapat menyimpannya di dalam database lokal yang secara default disediakan oleh device kita. Salah satunya yaitu database SQLite. SQLite sendiri kita tidak perlu menginstallnya atau mengkonfigurasinya, tapi kita tinggal pakai saja karena database SQLite ini sudah secara default sudah tertanam atau ter-embed di device kita. Keuntungan dari kita memanfaatkan penyimpanan offline atau penyimpanan lokal kita yaitu pasti aplikasi yang kita bangun memiliki performa yang lebih baik, bisa lebih cepat, bisa lebih efisien, dan lain sebagainya. Kemudian dengan memanfaatkan penyimpanan offline, aplikasi kita dapat bekerja meskipun tanpa adanya koneksi device ke internet. Penggunaan penyimpanan lokal yang dapat kita lihat dalam penggunaan aplikasi mobile kita sehari-hari, yaitu kita masih bisa dapat melihat riwayat percakapan dari WhatsApp kita meski kita tidak terhubung ke internet. Dan dalam penggunaan penyimpanan lokal atau penyimpanan offline, dapat juga digunakan untuk menyimpan konfigurasi atau setting dari aplikasi yang kita gunakan. Setting dari aplikasi kita tidak akan hilang jika device kita matikan ataupun device kita shut down. Jika HP kita atau device kita mati, kemudian kita hidupkan lagi, settingan dari aplikasi kita tidak akan hilang. Kemudian seperti yang setelah telah saya sebutkan tadi, bahwa salah satu penyimpanan offline di perangkat Android, salah satunya adalah dengan menggunakan database SQLite. SQLite sendiri merupakan sebuah database engine, sebuah database engine SQL, yang bekerja secara mandiri tanpa perlu kita menginstall, men-setting, mengkonfigurasi sistem database tersebut. Karena secara default, database tersebut sudah terinstall atau sudah dibenamkan di dalam perangkat device kita. Dan karena SQLite tersebut merupakan salah satu RDBMS atau Relational Database Management System, maka SQLite juga bersifat transaksional yang dapat kita tulis atau istilahnya kita insert, kita update, dan kita delete sesuai kebutuhan kita. Kemudian di SQLite itu sendiri sangatlah kecil, ukurannya sangat kecil, sehingga tidak membebani sistem di device kita. Ketika kita membuat sebuah database di SQLite, maka SQLite akan membentuk suatu file binari yang kecil yang nanti kita dapat membacanya dengan tool manajemen database yang sudah ada di Android Studio kita. Jadi kita tidak perlu tool tambahan lagi untuk kita bisa melihat, bisa mendelete, bisa mengupdate data di database SQLite kita. Kemudian sifat dari SQLite yang terakhir, yaitu SQLite bersifat ACID Compliance. ACID itu dari kata Atomicity, Consistency, Isolation, dan Durability. Untuk Atomicity, yaitu data SQLite bersifat satu kesatuan utuh, di mana transaksi data B seperti diibarkan sebuah atom, dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Seperti halnya dalam sebuah database, Atomicity, mengacu pada integritas sebuah transaksi database bukan hanya pada salah satu komponen saja. Dengan kata lain, jika salah satu bagian dari transaksi pada database tidak berfungsi seperti seharusnya, maka bagian yang lain yang terhubung dengan bagian tersebut akan juga akan gagal. Kemudian di konsistensi, yaitu sifat bahwa agar database dapat beroperasi sebagaimana mestinya, maka database harus memiliki sebuah aturan validasi yang berlaku. Dengan demikian, jika ada data yang tidak mengikuti aturan, maka data tersebut tidak akan diizinkan untuk ditulis ke dalam mesin sistem. Kemudian di isolation, itu mengacu pada kemampuan untuk secara bertahan, untuk bertahan terhadap apa perubahan, dan secara bersamaan memproses beberapa transaksi yang berbeda. Jadi beratkannya, kalau ada beberapa transaksi yang masuk ke dalam sistem, maka database akan membuat sebuah queue atau antrian, dan akan memprosesnya mulai dari yang awal. Sehingga satu proses dengan proses yang lain tidak akan saling mempengaruhi. Seperti itu. Kemudian di konsep durability, seperti namanya, yaitu ketahanan, yang dimaksud dalam database ini, bahwa data yang telah disimpan di dalam sebuah sistem akan dijaga keadaannya, bahkan jika dalam keadaan kegagalan sistem seperti shutdown, restart, atau terjadi failure, sistem failure. Data tersebut akan selalu dijaga keadaannya dalam kondisi yang valid. Kemudian dalam tipe data yang dipakai di SQLite, ada lima tipe data, yaitu pertama null. Tipe data ini digunakan untuk menyimpan null value atau value yang kosong. Kemudian ada tipe data integer digunakan untuk menyimpan data berupa angka. kemudian tipe data real, yaitu digunakan untuk menyimpan data berbentuk floating point atau desimal. Kemudian di tipe data text, digunakan untuk menyimpan tipe data berupa string. Kemudian yang terakhir ada tipe data blob, di mana tipe data blob ini digunakan untuk menyimpan data berupa file, berupa gambar, berupa video. Nah, tipe data blob ini sangat tidak disarankan karena ukurannya nanti akan sangat besar. kemudian pada SQLite, karena kita menggunakan bahasa pemorgaman Android, di Android sendiri sudah menyediakan package di mana kita dapat mengolah atau menggunakan database SQLite. di Android menyediakan package yaitu android.database.sqlite. Di package ini terdapat dua kelas penting yang nanti kita pakai di praktikum nanti, yaitu kelas SQLite Database dan SQLite Open Helper. di SQLite Database, kelas ini menyediakan beberapa metode untuk mengolah database SQLite, seperti membuat, membuat dabel, menghapus, membuat row, menghapus row, ataupun menjalankan perintah execute. Dan beberapa tugas manajemen database pada umumnya, seperti kita bisa membuat transaksi, kemudian kita bisa membuat sebuah logika mengambil jumlah total record yang ada dalam sebuah tabel. Kemudian di kelas SQLite Open Helper, kelas ini mengelola database, seperti membuat database untuk pertama kalinya, seperti inisiasi begitu ya. Kemudian mendefinisi tabel-tabel yang digunakan dalam aplikasi kita dan juga mengupgrade-nya jika diperlukan. Jika kita memiliki tabel A, kemudian kolomnya kita tambah, maka nanti perannya yaitu di peran kelas SQLite Open Helper. Seperti itu. Kemudian ini seperti yang kalian lihat, ini skrip di mana kita bisa mengeksekusi perintah SQL, yaitu membuat tabel dengan nama tabel yaitu sql-crued-underscore-mas. Kemudian kolomnya yaitu ada ID, ada nama, ada NIM, ada nomor HP. Di kolom ID-nya, itu dijadikan sebagai primary key dan dibuat auto-increment. Bahasa SQL ini sama seperti kita menggunakan bahasa SQL di MySQL, MS SQL, nah bedanya ini kita akan menggunakan SQLite Database. Kemudian setelah kita dapat statement ini, kita mengeksekusinya dengan perintah exec SQL. Kemudian setelah kita bisa membuat tabel, langkah selanjutnya biasanya kita akan memproses hasil dari query. nanti di SQLite, tapi sini kita perlu sebuah kelas baru, yaitu kelas kursor. Kelas kursor ini digunakan untuk menampung hasil dari query dari SQLite. Contohnya ini ya, ini ada query select bintang from tabel. Kemudian dari hasil dari db-row query-nya, kita tampung dalam sebuah kelas kursor, objek kursornya, nanti kita iterasi atau kita lakukan perulangan. Nah, nanti di perulangan ini hasil dari kursornya akan kita tampung ke dalam sebuah item di place. Seperti di pertemuan sebelumnya, kita akan menggunakan recycler view. Nah, nanti hasil dari isi dari item di recycler view-nya, kita isi dengan nilai dari kursor. Seperti itu. Oke. Mungkin itu beberapa teori mengenai SQL database yang harus kita tahu sebelum kita mulai mempraktekannya. Selanjutnya, langsung saja ya, kita langsung mempraktekan bagaimana menerapkan penyimpanan data secara permanen dengan menggunakan database SQLite. Baik, kita lanjutkan ya. Kita langsung saja ngoding. Tetapi, kita tidak perlu ngoding dari awal lagi. Kita hanya perlu mengedit hasil dari projek kita yang tutorial sebelumnya, yaitu ketika membuat recycler view. Kita pakai itu saja. Pakai projek yang itu saja. Kita buka ya. Saya menyimpannya di Android Studio Project di coba recycler view ini. Nah, nanti apa kita tidak buat projek dari awal, kita hanya perlu mengedit dari ini. kita copy saja ya. Kita klik kanan, kita copy, dan kita paste di sini ya. kita kasih nama belajar SQLite. Kita punya directory baru ya, projek baru belajar SQLite. Oke, kita langsung saja buka Android Studio-nya ya. Kita buka Android Studio-nya. Oke, kita arahkan ya, kita arahkan ke directory yang baru kita buat tadi. Kita arahkan ke belajar SQLite ini. Kita open. Oke, kita tunggu dulu biar ini kita close ini prosesnya biar selesai dulu. Kita menunggu proses setting gradle-nya biar selesai. Oke, sudah selesai. Untuk pertama kali, yang perlu kita custom biar sesuai dengan projek baru kita, yaitu kita perlu mengedit yang namanya file ini setting.gradle ini. Kita klik dua kali ya. Nah, kemudian di project name ini kan sebelumnya ini coba recycler view ya seperti projek kita kemarin ya di tutorial sebelumnya ya. Kita ganti menjadi belajar SQLite. Kita save ya. Kemudian di java package-nya ini kita perlu klik kanan ya klik kanan kemudian kita refactor ini refactor dan kita rename kita pilih rename package package-nya kita kasih nama berikut kecil semuanya belajar SQLite kemudian kita refactor refactor nah ini kemudian ada tombol ini ya ini menandakan bahwa kita setuju untuk melakukan refactor terhadap package yang kita pilih ini kita do refactor oke udah selesai ya kalau udah selesai kita close ya kita close nah kita close kemudian kita close ini juga ya kita close kita mulai ulang ya kita mulai ulang understudionnya kita mulai ulang kita tunggu nah kemudian kita open ya open setuju project oh cepetan ini kita cancel aja close ulang ya kita open nah kita pilih belajar SQLite kita open ini kita tunggu sebentar kita tunggu sebentar biar grillnya jalan lagi nah sekarang kan sudah berubah semua ini project kita sudah berubah nama menjadi belajar SQLite kemudian package nya jadi com.example.belajar SQLite oke kemudian kita perlu update ini rest jadi value nya ini kita pilih dan pilih string XML nya kita klik dua kali ya nah ini nama app name nya value dari app name nya yang kita kasih belajar SQLite oke kalau sudah selesai semua kita coba ya kita langsung aja cobaran saya pasti pakai Xiaomi ya cobaran kita coba coba kita tunggu biar gradle nya selesai running ya nah ini sudah mulai proses install oke selesai sukses ya kita buka app nya nah oh ini belum saya tampilkan disini ya divisor nya belum saya jalankan jalankan visor nya dulu ini juga saya jalankan visor nya dulu kita klik kita klik kita close kita coba run lagi nah sudah jadi belajar SQLite ini nah ini kan seperti yang kemarin tapi kita sudah berubah buat project baru yang namanya belajar SQLite dari yang namanya recycler coba recycler view kita ubah menjadi belajar SQLite tanpa tanpa menghapus project sebelumnya oke kita buka ya ininya masih sama-sama oke langkah pertama yang perlu kita edit yaitu di MS nya ini nah MS nya kan apa namanya attribute nya cuma ada nama name nomor hp padahal nanti di karena nanti kita pakai database kita perlu yang namanya primary key seperti yang tadi saya jelaskan di teori bahwa primary key nya nanti kita pakai integer ya kasih nama id nah karena kita sudah punya apa namanya attribute baru ini kita perlu di konstruktor nya ya kita tambah int id nah kemudian kita perlu generate gator setter nya ya gator setter ini pilih kita pilih gator setter pilih int nya ini di klik int nya oke nah otomatis kita akan terbentuk dua metode ya metode get in sama set in oke setelah ininya jadi oh ya ini parcel label nya juga kita perlu edit ya kita hapus dulu parcel label nya dari sini ya sampai sini ya dari bawah sini sampai sini kita hapus kemudian kemudian kita generate parcel label lagi generate parcel label lagi kita pilih semua ctrl A ya pilih semua kita oke nah oke ini yang merah-merah dibiarin dulu ya kita biarin dulu oh ya ini biar apa namanya sesuai dengan kaidah DAO data annotation object data access object kita ganti MS nya jadi MS model karena biar membedakan antara MS model MS adapter sama nanti kita butuh lagi SQL SQL helper kita save ya MS model nya kita ganti ya ini juga kita ganti juga faktor rename file MS model oke kita sudah punya ini MS model kemudian kita perlu edit ya yang tadi nah ini ya dihabis itu dihabis itu lagi aja biar tidak perlu edit susah-susah faktor jadi gak ole faktor generate parsable label kita pilih semua oke kita ulangi lagi ya biar intinya kembali jadi MS model tadi kan ini MS merah ya karena kelasnya tadi sebelumnya MS sekarang kita ganti jadi MS model oke kemudian kita perlu edit yang merah ini ya di mana ini oh ini konstruktornya ya konstruktornya kita hapus aja juga ya kita hapus aja gak apa biar lebih gampang kita hapus kita generate konstruktor kita pilih semua oke nah kita punya konstruktor baru ya MS model oke setelah ini ini masih ada merah oke nih penggunanya ada di main activity pertamanya di main activity dulu kita buka ya nah ini MS MS nya gini kita gantiin semua atau ini aja kita klik sininya kita nih ada oh tidak ada kita edit manual aja MS ini ganti MS model ya ada yang merah lagi MS nya MS model nah ini konstruktornya kita tambahin karena kita belum punya apa namanya ID kita kasih apa main 1 saja ini tidak tidak berpengaruh ya ini main 1 karena belum nanti belum kita belum simpan ke data base oke demand activity sudah tidak ada yang merah kemudian di MS adapter ini ada yang perlu diganti ini oh ini MS oh sudah ini sudah ganti MS model ya MS adapter oh ini belum MS adapter nah ini MS MS nya kita ganti ya MS model kita perbaiki dulu MS model sudah tidak ada yang merah kita ganti ke MS list MS activity ada yang merah 1 ganti MS model oke sudah tidak ada yang merah lagi selanjutnya kita buat file baru ya file baru yang akan menangani koneksi data base ke SQL lightnya kita buat java class ya java class ini ya di package ini ya di package ini kita klik kanan new java class ya java class pilih class kita kasih nama db helper db helper kita enter oke setelah sudah kita punya db helper kita perlu yang namanya itu apa namanya ini ya extend SQLite open helper seperti yang tadi ya kita perlu extend kelas baru kelas SQL extend SQL SQL open ini SQLite open helper ini ya kita klik ya oke setelah kita punya setelah kita extend SQL open helper kita perlu membuat konstruktor ya konstruktor db helper ini kita generate konstruktor nah di karena apa kita sudah menge-extend SQL open helper maka konstruktor yang akan kita buat harus mewarisi dari konstruktor nya SQL open helper nah di konstruktor nya SQL open helper ada 3 ya ada 3 bentuk ya ada kita ada 3 bentuk kita pilih yang pertama aja kita perlu yang apa namanya yang simple saja ini context name string factory version nah ini kita oke kita pilih nah sudah kelas konstruktor inilah nanti yang akan dipakai untuk meng-create database jadi ketika nanti kelas open helper ini diinstansiasi sebuah objek otomatis nanti dia akan memanggil fungsi create database database nah database nya itu kita kasih nama disini namenya ini namenya kita kasih nama karena ini nanti hubungan sama nama database kita kasih nama database nya yaitu nah ini belajar SKL belajar oh udah saya kasih nama mhs db gitu aja ya kita habis mhsdb gitu aja ya atau sebentar sebentar kasih nama apa ya kita mahasiswa db kayaknya bener mahasiswa db kemudian factory nya kita kasih nul karena apa karena disininya nul label nah ini nul label kita bisa memasangkannya nul disini kemudian versinya karena ini tidak boleh nul kita kasih versi pertama versi 1 konteksnya seperti ini oke setelah kita udah punya ini konstrukturnya ini kita boleh hapus kita hanya perlu yang nul label konteks ini parameter yang lain kita hapus nah kita punya kelas developer dengan konstruktor seperti ini oke untuk database nya ini biar aplikasi atau codingan kita dry don't repeat yourself kita perlu merubahnya menjadi sebuah konstanta caranya dari MS ini kita pilih kemudian kita generate generate oh bukan generate kita ini ganti namanya nah ini refactor pilih refactor kita ganti ke introduce konstan nah kita punya konstan ya konstan baru namanya MHSDB kita ganti ya kita ganti jangan MHSDB tapi kita kasih nama kita kasih nama coba-coba tulangi faktor konstan benar ini kasih nama table eh DB name DB name kasih punya konstan namanya DB name dengan factory nya factory nya 0 versinya 1 oke setelah kita punya ini selanjutnya kita perlu meng-override fungsi yang dari SQLite Open Helper yang harus kita override yaitu kita pilih generate ya generate ini override methods kita pilih yang on create dan on upgrade ini dua ini yang paling bawah ya nah ini kita on create sama on upgrade kita override kita oke oke kan kita sudah punya fungsi baru ya on create sama on upgrade di on create ini fungsi ini akan dipanggil ketika pertama kali objek dblper ini dibentuk dan dia akan ngecek bahwa jika database ini belum ada dia akan membuatnya dan akan menjalankan perintah yang di dalamnya sini nah perintahnya otomatis setelah kita punya database kita perlu yang namanya membuat tabel seperti yang tadi di presentasi di ppt saya jelaskan untuk membuat statement yaitu kita perlu membuat objek string ya jit string oke kita objek string kita kasih stmt statement dari kata statement statement apa create create table kan create table table nya apa table nya adalah kita kasih lama tabel tb apa mhs gitu ya mhs tabel tb mhs mhs tb mhs tb ya tabel mhs tabelnya kolomnya yaitu id ya id sebagai apa tadi sebagai integer ya integer dulu integer dan dia sebagai primary primary key primary key dan auto increment karena dia sebuah id ya yang akan di auto increment kemudian kolomnya selanjutnya yaitu nama namanya apa namanya text dan nama name juga text kemudian ada apa namanya nomor hp juga text oke setelah kita sudah punya statement ini langkah selanjutnya yaitu kita perlu apa perlu mengeksekusinya mengeksekusinya dengan perintah ini dia akan punya parameter bawaan ini parameter bawahnya adalah SQL light database kita bisa pakai ini objeknya ini objek SQL light database ini kita pakai SQL light database exact seperti yang di ppt exact SQL stmt seperti ini jadi ketika nanti pertama kali aplikasi aplikasi t-running jika logikanya jika database nya belum ada dia akan dibuatkan dan setelah database nya ada dia akan membuat tabel yaitu mahasiswa tb seperti itu kemudian untuk di on upgrade nya kita kosongi dulu ya kita belum perlu perubahan database atau perubahan tabel kemudian setelah ini baru kita langsung coba ini tadi matikan dulu lupa ini baru kita langsung bisa mencobanya mencobanya dari mana dari main activity nah di main activity nya karena ini terpisah kelasnya terpisah kita perlu menginstance db helper ini ke main activity ini nah di main activity kita perlu deklarasi ya deklarasi ini apa namanya modelnya 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 sudah ada ya belum ada modelnya belum ada ini kalau oh jadi yang kita perlu deklarasi itu langsung aja ya di kelas db variable nya db helper kita kasih nama db aja nah disininya ya kan kita generi db db help db sama dengan new db helper parameter parameter nya apa parameter nya adalah konteks kan ini konteks konteks nya kita ambil get application konteks nah udah untuk sementara sudah dulu ini kita coba dulu ya kita running ya apakah helper nya db helper nya ini sudah bisa bekerja atau belum oke kita run ya kita run kita tunggu nah ini sudah launch succeeded ya kita buka ketika sudah masuk di dashboard ini di dalam depan ini otomatis kelasnya yang tadi apa perintahnya kita ini new developer dia akan otomatis membuat kita ceknya gimana ceknya yaitu kita buka view ya view tool windows ya tool windows kita pilih yang namanya app inspection nah inilah tool yang akan kita gunakan untuk memonitor database SQLite di perangkat HP kita kita klik aja ya kita klik aja nah ini silik prosesnya nah ini belum kebuka ya kita close dulu nah ini kan sudah kebuka ya kita run lagi lagi nah ini tak deteksi pilih pilih ini nah database sudah kependuk oke ya nah database get application context oke ini kok tetap bisanya belum ada nih kita perlu apalagi sebentar sebentar ini apa ya Oh ini ini mungkin ini ya ini belum proyeknya belum belum bener ini ini harusnya bukan coba recycler review ya kita karena sudah berubah menjadi belajar SQL ya kita ini kayaknya itu ada yang perlu dirubah lagi ya Hai nah ini application ID nya ini berubah ini ya kita rubah jadi Hai belajar eski light teperannya terang kemudian sekitar sing now testing now nah sudah kan belajar ini sudah berubah eski light ya skillet eski light kita sekarang coba run lagi ya taran lagi coba taran lagi hai 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 Oke daya ada jalan nah ini sudah belajar eski light ya oke nah kita coba ini apa cek di sini ya tool view tool Windows kita pilih di Hai ini device file Explorer kita akan melihat isi dari aplikasi awal device kita ini ya saya pakai Xiaomi ya posisinya di data kemudian kemudian data lagi kita cari package-nya kita kom example nah ini kom example belajar eski light ini ya kita kebentuk lain ini data database nah ini tetapi sudah kebentuk ya ah ini biar disininya kalau kelihatan kelihatan tabelnya baru kita perlu membuat tabel ya tabel kita coba buat proses insertnya 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 jadi kita buka di di bebel helpernya lagi ya Nah disini kita buat fungsi ya public Hai nanti penggembaliannya kita Hai cek sebagai bulian ya bulian Hai beliannya apa nama fungsi nama metode nya simpan ini nanti fungsi yang akan digunakan untuk menyimpan row di database kita Hai isi dari apa namanya metode ini kita Hai isikan yaitu pertama tentu saja kita buat objek dari SQL light database ya terkasih di B db-nya apa db ah bukan-bukan dis get writeable database nah ini untuk mendapatkan dari database yang sedang aktif yang aktif di aplikasi kita kemudian di db-nya sebelum kita buat ini ya kita perlu membuat tadi apa konten value konten value ini nanti akan apa namanya yang akan menampung isian dari Hai model ms-nya ms kita kita kasih cv ya cv sama dengan new Hai konten value nah konten value nya biar bisa mengambil nilai dari mahasiswa kita perlu melewatkan mahasiswa model di sini ms model di sini kasih nama mm-nya kemudian di cv-nya kita put seperti kita mengisi sebuah intan ya tak pakai put ya takut Hai menghaputnya putnya apa putnya adalah Hai ini kolomnya lah biar kolomnya dry biar kita bisa menggunakan berulang-ulang ininya setiap nama kolomnya kita jadikan seperti ini seperti konstan dah itu dengan cara ID kemudian kita refactor introduce konstan takasih nama yaitu kolom 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 nama juga sama faktor introduce konstan kolom nama oke yang dinim juga terus kolom kolom name dan di nomor HP juga kita introduce konstan kolom pb nah ini akan deklarasi sebuah konstan yang nanti kita bisa pakai berulang kali disini otomatis di putnya ini kita berkasih isian kolom nama namanya dapat dari mana dari mmget mmhmmget nama ok terus kita lanjutkan kri pues kolom makul lain kolom name sama dengan mmget nama cv put key kolom meratpe mmget Merhlop eh Hai nah oke setelah ini baru kita panggil dp-nya dp-instead insert nyawa insertnya table-nya apa table-nya apa tapi konstannya konstannya tel oh ini kita belum punya nama nama tabelnya tak deklarasi konstan lagi terkasih nama table-name table-name ada penyewa MS MS tp-nya table-name terus apa isinya keduanya apa ini kita klik kanan nah itu kan isinya adalah table-null-column-hack nah ini nul-column-hacknya kita isi nul aja ya kemudian konten value-nya kita isi CV nah seperti ini nah ya karena ini kembaliannya adalah berupa long ya kan ini kan longan long ini ya otomatis kita kita buat variable long kita kasih nama stts nah baru kita cek if stts ya sttsnya apa jika sttsnya itu bukan sama dengan main satu ya karena jika main satu itu bahwa menunjukkan bahwa penyimpanan bermasalah dengan main satu eh jika main satu maka Hai returnnya karena ini bolehnya otomatis returnnya adalah boolean returnnya false sebaliknya jika bukan main satu otomatis hitamnya true nah seperti ini ini fungsi akan yang akan menyimpan tab data ke dalam database kita database SMSL database SQLite kita tes telah punya metode ini kita panggil ke sini nah ininya kita ganti ya kita sudah nggak pakai ini ya kita sudah nggak pakai ini yang perlu kita ganti yaitu ininya ah apa namanya ms-listatnya ini kan kita sudah tidak perlu yang namanya ArrayList ini kan masih ArrayList ini kita tutup aja ms-listatnya nah kita buat ya buat masalah objek dari mahasiswa model ya kita sudah punya mahasiswa meter belum mau kita belum punya tadi klasi dulu ya ms model kita kasih nama mm kita inisiasi dulu objeknya nilai disini baru kita kasih nilai disini mm sama dengan new hasiswa model isianya itu seperti ini Ayo kita copy ini aja Ayo kita paste disini Ayo nah setelah kita punya mm baru Hai jatah bisnya tapi selbanya db-nya kita simpan simpannya apa mm nah seperti ini karena simpan mm-nya tuh returnnya adalah boolean otomatis kita kita perlu membuat Hai apa variable bantu ya bulian stts sama dengan Hai ha ha jika gini otomatis kita bisa melakukan if Hai stts H jika benar maka kita akan mengeluarkan tos hai 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 terus nyawa dosnya yaitu Hai data berhasil disimpan Hai kan kemudian jika stts nya bernilai false otomatis Hai ininya kita nanti data gagal disimpan ha 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 baru ininya kita tak perlu ya kita top aja ya belum tak belum butuh intanya kita yang berhasil disimpan ini dulu nah ininya kita pindah kesini Hai ha 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 logikanya jika data sudah berhasil disimpan akan isianya akan kita jadikan kosong hai 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 base sampai sini kita coba ya kita runnya Hai taran aplikasi kita hai 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 Tony NIM A123 merapi 0854 Ayo kita simpan ya Nah data berhasil disimpan karena data berhasil disimpan otomatis ini di database inspector nya akan tercipta sebuah database ya database mstb tabelnya mstb kita buka klik dua kali ah dia akan terlihat bahwa data kita sudah masuk Donnie 123 kita coba isi ulang data lagi ya namanya Ahmad cb111 HPnya apa nomor HPnya kosong kapan Hai terimpan Hai tercek disininya kita refresh ha masuk ya Ahmad Nah setelah ini kita perlu membuat logika lagi ya logika untuk melihat datanya Oh ya kita perlu logika untuk melihat datanya Hai ini kan terlihatnya kan ini masih salah ini karena tidak ada release-nya di sini akan belum ada data Oke kita ganti ya release-nya kita perlu edit ya di tb111 HPnya lagi kita buat fungsi ya fungsi publik kita kasih nama apa-apa namanya eh list ini sini untuk mendapatkan data yang ada di dalam database SQLite kita karena listnya nanti return type-nya adalah release Oh biar bisa masuk di sini biar bisa masuk di sini ya kan Hai biar bisa berarti MS di sini maka kita akan return type-nya kita ganti release-release tipenya apa itemnya ini adalah ms model nah seperti ini Hai terus di bodinya bodi listnya ini kita perlu ini apa namanya buat query lagi query select Hai seperti di ppt tadi sudah saya jelaskan bahwa kita perlu menggunakan query select untuk mendapatkan Hai isi dari tetapis tabel dati tetapis kita Hai se-selek Hai bintang ya from seperti query SQL pada umumnya ya from mana from table name nah seperti ini Hai Hai kemudian statement ini kita proses dengan menggunakan Hai objek dari SQLite tetapis tb-nya nanti dis get readable database karena ini sifatnya nyanya membaca eh kemudian dp-nya apa dp-nya apa dp-raw query seperti tadi raw query isinya apa isinya adalah ini string-nya string di ntp-nya itu bukan-bukan di raw query isinya tuh ya gila soalnya ya mereka raw query isinya adalah aku airnya isinya itu apa saya lupa eh querynya ini ya query ya querynya ini querynya ini querynya ini objek ini kemudian Hai kemudian nah ini selection art art gitu argumen ya selection argumennya apa Hai yaitu Hai nul karena kita tidak pakai selection argumen kita langsung aja query dari ini kita tidak punya filter anda punya filter nah kembaliannya ini kembalian dari rockery adalah apa adalah kursor kita bisa lihat ya raw query Hai nah ini kan kebalinya kursor tomatis kita perlu pakai kursor kelas kursor kursor teman dengan dp-naquery seperti ini nah ini kalau merah berarti kita perlu import kelas kursornya biar bisa kepanggil di sini ya oke sudah kita sudah punya kursor baru kita cek kursornya ini sudah ada isinya sebaiknya apa belum caranya yaitu if kursor semua Hai get kaun ini nah get kaun get kaunnya apa get kaunnya itu hasil dari kursornya ada isinya apa enggak isinya jika lebih dari 0 nah seperti ini jika ada isinya otomatis kita perlu mengiterasi dari kursor itu, cara iterasinya kita menggunakan metode perulangan while while apa? while kursor move to next nah ini akan mengecek bahwa dalam kursor itu masih ada data atau tidak kalau masih ada datanya, dia akan mengulang melakukan perulangan nah disininya baru kita bisa mengambil isi dari kursornya, kursor integer idea sama dengan kursor kursor get string nah get integer dari mana dari kursor ini ibaratkan sebuah array kalau di bhp itu ada namanya array arti multidimensi nah ini di dalam arraynya itu kita kasih ada namanya indexnya indexnya berapa lah karena id itu indexnya 0 kan dari sini kan bisa kelihatan ini 0 ini 1 ini 2 ini 3 berarti ini indexnya get integernya indexnya ini kan i 0 kemudian ada nama nama itu tipenya string ya string nah kursornya di index nomor 1 index itu dimulai dari 0 ya kursor get string 1 kita lanjut string name nama dengan kursor get string 2 kita lanjut get strong nomor hp sama dengan kursor get string 3 nah seperti ini setelah kita sudah punya ini baru kita tamu ke dalam sebuah array list kita buat array list disini mhs modelnya kasih nama mm list atau disesuaikan dengan nama ini aja ini tadi namanya apa kita kita pakai nama mhs list kita kasih nama mhs list mhs list sama dengan new array list seperti ini baru kita masukkan mhs list oh belum ini kita perlu membuat sebuah kelas baru dari mhs model mhs model yaitu new mhs model isinya kita isi id nama jadi ini ini masing-masing ini kita masukkan ke sebuah objek mhs model name nomor b baru ini kita pasangkan mhs list add mm nah seperti ini oke baru disini setelah gini baru kita return nya itu return mhs list nah seperti ini kalau sudah ini semua kita panggil di main activity nya mhs list nya ini bukan seperti ini tapi kita perlu membuat mhs list sama dengan db adb list nah seperti ini db nya db nya db nya db dari sini db helper isiannya akan diisi di mhs list mhs list mhs model mhs list akan dikirim ke sini oke kalau sudah ini baru kita running coba langsung kita coba lihat ya akan masukkan doni ahmad sesuai dari yang ada di sini doni ahmad doni ahmad kita coba ya buat data baru rudy ini h123 nomornya simpan dan kita lihat nah masukkan kita buat 5 data ya funny simpan kita lihat hasil anger kita sudah sudah punya 5 data ya 5 data di SQLite kita kita nah langkah selanjutnya kita perlu membuat sebuah logika untuk apa untuk menghapus item ini menghapus item yang ada di sini caranya logikanya yaitu ketika si user mengklik ini klik item di recycler view ini dia akan menampilkan option pilihan yang akan memberikan pilihan apakah user akan menghapus data yang dipilih caranya yaitu kita langsung saja kita buka di list mhs activity karena ini ramahnya sudah di activity list mhs activity mhs activity mhs